Intro Ada update baru seputar masa depan Marcel Sabitzer, ia dilaporkan hampir pasti bertahan di Manchester United di musim panas nanti. Sabitzer resmi menjadi bagian dari skuad setan merah di awal tahun kemarin, ia dipinjam dari Bayern München selama 6 bulan untuk mengisi posisi Christian Eriksen yang mengalami cedera. Kontrak Sabitzer dengan Manchester United akan segera berakhir, alhasil ia harus kembali ke Bayern München di musim panas nanti. Sky Sports mengklaim bahwa sang gelandang kemungkinan besar tidak akan kembali ke Bayern München, ia dilaporkan akan tetap menjadi bagian dari setan merah. Menurut laporan tersebut, Sabitzer sudah memantapkan hati untuk tidak kembali ke Bayern München di musim panas nanti. Ada dua alasan yang melatar belakangi, yang pertama ia tidak mendapatkan jaminan jam bermain jika kembali ke skuad Dai Roten. Di sisi lain, ia sudah terlanjur merasa nyaman di Manchester United dan ingin melanjutkan ekspedisi di sana, jadi sang gelandang sudah memantapkan hati untuk tidak kembali ke Bayern di musim panas nanti. Laporan itu juga menjelaskan bahwa Manchester United juga siap mempermanenkan Sabitzer di musim panas nanti. Eric Ten Hag dilaporkan puas dengan performa sang gelandang. Pemain timnas Austria itu menampilkan penampilan yang ciamik bersama skuad setan merah. Itulah mengapa manajemen Manchester United saat ini sedang menyusun proposal pembelian Marcel Sabitzer dari Bayern München di musim panas nanti. Manchester United juga dikabarkan tertarik memboyong Sabitzer karena harganya terjangkau. Tebusan sekitar 20 juta euro dikabarkan sudah cukup untuk menjadikan sang gelandang bagian dari tim mereka secara permanen. Proses penjualan Manchester United yang berlarut berdampak buruk. Akibat adanya isu keluarga Glazer yang bakal bertahan, saham Manchester United merosot hingga 13 persen. Data yang didapat dari pembukaan perdagangan pada Senin malam WIB, tanggal 12 April tahun 2023, saham Manchester United merosot di kisaran 12,6 persen, sempat pula, saham Manchester United turun menyentuh 13 persen. ESPN melansir, sentimen negatif terhadap saham Manchester United muncul akibat keluarga Glazer yang percaya diri bisa mengamankan suntikan dana dari investor baru dan membuatnya bisa lebih lama bertahan di Old Trafford. Di sinyalir, keluarga Glazer bakal menerima suntikan dana dari Carlisle Group Inc., prosesnya sudah memasuki tahap final dan kemungkinan besar segera diumumkan ke publik. Penjualan Manchester United memang ruwet prosesnya. Dua kandidat pemilik terkuat, Seija Sim dan Sir Jim Ratcliffe, belakangan merasa kesal dengan manajemen Manchester United yang begitu keras dalam proses negosiasi. Harga yang dibanderol buat setan merah, menurut keduanya, begitu konyol dan tak masuk akal. Kondisi itu tentu saja menjadi kemunduran. Padahal, sebelumnya Seija Sim sudah memberikan penawaran yang lumayan memuaskan. Dia berani membeli Manchester United dengan harga mendekati permintaan, sekitar 5,5 miliar pound sterling atau setara 103 triliun rupiah. Tak cuma itu, Seija Sim juga siap membebaskan Manchester United dari belitan utang. Rencana Liverpool untuk mendapatkan jasa Matos Nunes di musim panas nanti akan menemui kendala baru. Saingan mereka, Manchester United dilaporkan juga berminat pada gelandang Wolverhampton tersebut. Klub Liverpool diketahui sedang berburu gelandang baru. Tim berjuluk The Reds itu akan kehilangan banyak gelandang di musim panas nanti dan Jurgen Klub membutuhkannya. Salah satu nama gencar yang dikaitkan dengan Liverpool adalah Matos Nunes, gelandang anyar Wolverhampton itu melaporkan menarik perhatian Klub dengan penampilan yang apik. Laporan Football Insider, Liverpool memiliki pesaing berat untuk jasa Nunes, Manchester United dilaporkan juga tertarik dengan jasa perlindungan gelandang. Sama seperti Liverpool, Manchester United mengincar jasa Nunes untuk memperkuat lini tengah mereka. Eric Ten Hag diketahui membutuhkan gelandang baru, karena ia menilai stok gelandang Manchester United saat ini cukup terbatas. Manchester United dikabarkan sempat ingin mendatangkan Frankie de Jong namun transfer itu dikabarkan bakal gagal, jadi mereka harus mencari opsi lain di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Matos Nunes saat ini jadi opsi yang menarik bagi Manchester United. Eric Ten Hag terkesan dengan penampilan sang gelandang, ia menilai sang gelandang mampu tampil apik meski belum lama pindah ke Inggris. Gaya bermainnya juga dinilai cocok dengan taktik yang dirancang di Manchester United, jadi Ten Hag meminta manajemen Manchester United untuk memboyong Matos Nunes di musim panas nanti. Baik Liverpool maupun Manchester United harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Matos Nunes, pasalnya sang gelandang masih terikat kontrak yang cukup panjang di Wolverhampton, tebusan sekitar 80 juta pound disebut-sebut bakal diterima Wolverhampton untuk mahar transfer Nunes di musim panas nanti. Manchester United dan AC Milan sama-sama membutuhkan solusi terhadap situasi pemain mereka. Kabarnya, AC Milan mengincar penyerang Manchester United, Mason Greenwood. Rossoneri dilaporkan mengagumi kemampuan teknis dari Mason Greenwood, yang kini masa depannya di Old Trafford masih abu-abu. Sementara Eric Ten Hag diketahui memiliki minat terhadap Rafael Leao. Jadi melakukan barter antara Greenwood dan Rafael Leao dapat dilakukan oleh kedua tim. Bagaimanapun, Eric Ten Hag membutuhkan tandem sepadan bagi Marcus Rashford. Sejauh ini, Jadon Sancho dan Anthony yang beroperasi di sayap masih belum mampu menunjukkan konsistensi. Sementara Alejandro Garnacho yang berusia 18 tahun masih terlalu muda untuk diberikan tanggung jawab sebagai starter di setiap laga Manchester United. Jadi kondisi ini bisa mereka manfaatkan untuk mendaratkan Rafael Leao. Jika menilik statistik, pria Portugal itu telah menorehkan 11 gol dan 11 asis dari 39 laga yang dijalaninya bersama Rossoneri. Ia merupakan salah satu sosok penting bagi tim asuhan Stefano Pioli. Namun sampai sekarang proses perpanjangan kontraknya di San Siro belum mencapai kata sepakat. Diketahui, masa kerja Leao bersama AC Milan akan habis pada Juni tahun 2024 mendatang. Sementara itu, Rossoneri yakin mereka memiliki visi yang sama dengan pemainnya itu. Paolo Maldini yang menjabat sebagai direktur teknis klub mengatakan bahwa AC Milan percaya diri dapat memperpanjang kontrak Leao. Tapi ini bukan hari yang tepat untuk membicarakan hal ini, kata Paolo Maldini sebelum laga Milan vs Napoli di Liga Champions, kami berada di jalur yang sama, Leao dan kami, jadi kami memiliki tujuan yang sama. Leao adalah pemain yang bagus, dia membuktikannya di Naples dan juga musim lalu. Masalahnya ada di konsistensi. Tetapi dia telah berkembang pesat sejak pertama kali tiba di sini, jelasnya. Raksasa Premier League Manchester United disebut berniat menukar Victor Lindelof dengan back Inter Milan, Denzel Dumfries. Squad Manchester United mengalami perombakan cukup signifikan setelah dilatih Eric Ten Hag, sejumlah pemain yang dirasa tak cocok dengan skema pelatih asal Belanda itu disingkirkan ke bangku cadangan. Salah satunya adalah Victor Lindelof, ia sebelumnya kerap dipasangkan dengan Harry Maguire. Back asal Swedia ini sebelumnya sudah tersingkir oleh kehadiran Rafael Varane, kini ia juga harus bersaing lawan Lissandro Martinez. Victor Lindelof statusnya sebagai pemain cadangan saja, ia kemungkinan bakal didepak dari Manchester United, Setan Merah juga kemungkinan melepas beberapa pemain lainnya. Namun untuk Lindelof, Manchester United disebut akan berusaha menjadikannya alat barter, ia akan coba ditawarkan ke Inter Milan untuk ditukar dengan Denzel Dumfries. Laporan ini disampaikan oleh Football Insider, laporan itu juga menyebut bahwa Dumfries masuk salah satu prioritas perekrutan Ten Hag. Di pos back kanan, Manchester United sebenarnya masih punya Diogo Dalot dan Aaron Wan Bisaka, namun nama terakhir santer disebut akan cabut dari Manchester United. Manchester United memang sudah tepat menawarkan back tengah pada Inter Milan, sebab musim depan mereka akan butuh amunisi baru di pos tersebut. Manchester United berada dalam krisis cedera pertahanan menjelang pertandingan mereka dengan Nottingham Forest, akan tetapi, Akademi Manchester United mungkin dapat membantu mereka keluar dari lubang sekali lagi. Eric Ten Hag tidak diperkuat duo pertahanan utama Lissandro Martinez dan Rafael Varane untuk perjalanan akhir pekan ini ke City Ground, pemain Argentina itu harus absen selama sisa musim ini setelah mengalami cedera metatarsal saat bermain imbang Kamis malam dengan Sevilla. Lissandro Martinez akan bergabung di pinggir lapangan bersama Varane yang akan absen selama beberapa minggu setelah ditarik melawan tim Spanyol di babak pertama. Cedera mereka masing-masing telah meninggalkan bos United Ten Hag dengan masalah yang harus diselesaikan di back tengah. Lukshow back kiri konvensional baru saja kembali dari cedera dan akan menghadapi tes kebugaran akhir pekan ini untuk menentukan keterlibatannya. Pasangan yang alami kemungkinan besar untuk dipakai adalah Kapten Harry Maguire, meski ia menjalani pertandingan yang sulit melawan Sevilla bersama Victor Lindelof. Mengingat bakat yang mereka miliki, Manchester United berpotensi beralih ke Akademi mereka untuk mendapatkan sejumlah opsi kejutan untuk memberikan perlindungan di bangku cadangan. Teden Mengi yang telah membuat dua penampilan untuk Manchester United sejauh ini dapat dipanggil kembali ke tim utama. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki pengalaman sepak bola senior setelah menjalani masa pinjaman dengan Birmingham dan Derby, sementara mantan bos Manchester United oleh Gunnar Solskjaer adalah penggemar beratnya. Back muda itu sendiri sempat menderita cedera yang ia alami saat pertandingan persahabatan pertengahan musim Manchester United melawan Real Betis, dia belum kembali ke aksi kompetitif apapun, yang bisa membuatnya tidak dipanggil selama beberapa minggu mendatang. Pilihan menarik lainnya adalah sesama lulusan Akademi yaitu Bjorn Hartley, pemain asal Belanda berusia 20 tahun itu telah menjadi pemain kunci bagi tim U23 Manchester United sepanjang musim, dengan penampilannya yang cukup bagus untuk mendapatkan pengakuan senior. Ten Hag memanggil back muda untuk berlatih dengan tim utama pada hari Jumat bersama Lindelof sehingga dia mungkin layak mendapat tempat di squad untuk perjalanan ke Nottingham.